Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini Saya akan membacakan sebuah cerita Yang diambil dari akun twitter Yang bernama Ed Ramad Majah Dan cerita ini berjudul Rumah Kakek Cerita Misteri Keluarga Purnomo Inilah cerita selengkapnya Sewaktu orang tua Ayu Belum punya rumah sendiri Mereka tinggal di rumah Orang tua ayahnya Ayu masih sekolah dasar saat itu Ayu lupa pukul berapa Tetapi sedang hujan teras Ia di rumah hanya berdua dengan ibunya Karena ayah Ayu Sedang ada proyek di daerah pancer Pulau Merah Ayu masih belum bisa tidur Begitu put dan ibunya Tiba-tiba sederik padam Sedangkan hujan semakin teras Menguyur bumi Ibu Ayu menyerangkan lilin di beberapa sudut rumah Untuk penerangan Keduanya memutuskan untuk melertikar Di depan pintu utama Dan tidur di sana Namun tiba-tiba Terdengar suara Tuk 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 Ayu sudah mulai merasa takut Ia memegang erat Bahkan ibunya dari belakang Keduanya berjalan mencari apa Yang menyebabkan bunyi suara Mirip ketukan itu Yang suaranya kini terdengar kembali Tuk 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 Fani Purnomo Ibunya Ayu Purnomo Menatap anak kecilnya Mereka berdua saling tatap Tanpa muka mulut Bu Fani muka lebar pendengarannya Namun berasa begitu sepi Tak ada suara apapun Bahkan Suara binatang malam pun tidak terdengar Hanya suara air dari langit Yang membahas dari kenteng Serta kibasan angin yang lumayan besar Yang sesekali Menyebabkan hordeng Mereka kembali melangkah Langkah kaki keduanya terdengar begitu nyaring Sedangkan gelapnya temaran malam itu Hanya mereka terangin dengan cahaya lilin Yang terus bergoyang tertiup angin Tangan kiri Bu Fani memegang lilin Sedangkan tangan kanannya menutupi angin Agar tak memadamkannya lah lilin Ayu sendiri masih nampak ketakutan Di balik baju belakang sang ibu Yang kadang sesekali menenggelamkan wajahnya Kini langkah keduanya semakin mendekati sumber suara itu Sumber suara mirip ketukan yang hilang ada-hilang ada Dan saat mereka sudah dekat dengan sumber suara itu Lagi-lagi suara itu kembali terdengar Tuk, tuk, tuk Ayu dan Bu Fani membalikkan badannya ke belakang secara belahan Karena menurut mereka Sumber suara itu datangnya dari arah belakang Atau lebih tepatnya dari arah lemari Yang ada di belakang Keduanya melihat ke belakang Dan benar saja Mereka melihat sesuatu kejadian yang di luar nalar Ibu dan anak itu Melihat potol minyak angin berban plastik Bergerak dengan sendirinya Sesekali potol itu melompat Membunyikan bunyi ketukan Tuk, tuk, tuk Keduanya terdiam Tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Hingga tiba-tiba Botol itu melayang dan jatuh ke lantai Sontak keduanya teriak risteris Takut, kaget, ngeri bercampur jadi satu Dengan sikap bu Fani menggendong Ayu Keluar dari dalam rumah Melompati lantai teras Lalu menerobos hujan dan terus berlari Ia membawa Ayu ke rumah ibunya Yang tak jauh dari rumah kakek Atau bapak dari ayahnya Sedangkan rumah nenek yang Ayu datangi Adalah rumah ibu dari ibunya Fani Sesampainya di kediaman rumah neneknya Ayu Bu Fani langsung menceritakan perihal keganjilan tersebut Nawang Sucipto dan Joko Sucipto Nama kedua orang tua bu Fani Mereka hanya mendengarkan apa yang anaknya ceritakan Oh iya, aku lupa kalau pintunya belum ditutup Jelas bu Fani di tengah obrolan Kembalilah Tutup pintunya dan kunci Biarkan ayu disini Jom naik nawang Biar aku saja Di rumah Purnomo memang ganker Potong ke Joko Yang sudah tahu kalau ada kemistisan di kediaman desanya Ke Joko segera bangkit Dia mengambil senter dan payung Lantas keluar rumah Untuk menuju ke kediaman rumah Purnomo Yang tak jauh dari rumahnya Walau saat itu hujan bercampur angin Tak mematakan niat kakek tua itu Untuk menuju ke kediaman Purnomo Semoga Pocong Tarno tak menggaguk lagi Gumam kakek Joko dalam hatinya Sepakan kecil di kediaman air Pandangan tak fokus karena memikirkan kejadian kemarin Yang dia alami Sebuah kejadian yang membuatnya begitu merasa ketakutan Sambil terus menerjang hujan bercampur angin Kakek Joko Dengan segera melompati kenaan air Dan berdiri di teras rumah Purnomo Pandangan matanya Jauh masuk ke dalam Ke sebuah sudut gelap dari ujung ruangan Nampak seperti sesosok perempuan berdiri Dengan kain putih lusuh Namun bagian bawahnya Hanya setengah Dan tak terlihat bagian kepalanya Tetapi Terlihat rambut panjangnya Yang sesekali tertiup angin Seakan posisi kaki sosok itu Berada tak jauh di dalam lantai Sedangkan posisi dada sampai atas kepala Menyambul keluar Atau menembus kenteng rumah Purnomo Sosok semacam kuntilanak Hanya saja berukuran tinggi besar Walau cuma sepintas Sambil menutup pintu Tetapi kakek Joko yakin Kalau itu Benar-benar sok lain Dan bukanlah sembarang kain Pintu ditutup sambil dikunci Ia dia mulai mundur Kakek Joko masih penasaran Dengan sosok yang dilihatnya Sambil terus berjalan menjauhi rumah Dia membalikan badan Untuk melihat ke arah kenteng rumah Purnomo Tetapi Tak terlihat sosok Yang menyempul keluar kenteng rumah itu Kini pikirnya Hanya halusinasi saja Dan kakek Joko pun Lekas pulang ke rumahnya Lalu mengabarkan Kalau sudah menutup rumah Purnomo Sambil mengambil air teh panas Yang ada di dalam gelas Dan menyeruputnya Kakek Joko kembali mengingat Kejadian yang dia ingat Sewaktu menerjang hujan Kejadian yang dia alami kemarin Kala itu Kakek Joko pergi kamar mandi Yang berada beberapa meter Dari belakang rumah Kamar mandi tanpa atap Dan jaraknya berkatan Dengan kediaman Purnomo Dan Saat meluju ke kamar mandi Kakek Joko merasa merinding Padahal waktu itu Baru selesai Zanisa Suasana pun terasa Begitu sepi Hanya terdengar suara binatang malam Yang saling bersauh-sauh tan Kakek Joko Membuang rasa takutnya Dan terus berjalan Merkati kamar mandi Sampai akhirnya Sambil mendungakan kepala Melihat karat daun pisang Yang terlihat dari atas Mulai bergoyang-goyang Pikirannya Orang yang berdem itulah Yang menggoyang-goyangkan Beberapa pohon pisang Hingga bergoyang Kakek Joko Menutup pintu Lantas mendekati Kloset Untuk menunakan hajatnya Nah Selepas menunakan hajatnya Kakek Joko keluar Kamar mandi Menutup pintu Sambil melihat ke kanan Dan ke kiri Nampak Begitu sepi Hawa sekitar Mulai terasa Tidak enak Hmm Suara itu Gambar yang terdengar Dari diretan Pohon pisang Yang berada Di belakang kamar mandi Kakek Joko yang penasaran Melangkah maju Beberapa langkah Lalu Secara perlahan Membalikan kepalanya Melihat ke arah belakang Samping kamar mandi Atau tepatnya Diretan Pohon pisang Nampak sosok pocongan Wajahnya Terlihat begitu jelas Kakek Joko mengenai sosok pocong itu Yakni Pocong Pak Tarno Kek Melamun Tanya Nek Nawang Iya Nek Keingat pocongan kemarin Mirip Tarno Diop ke Joko Pocong Tarno Tanya Nek Nawang Seakan mengingat-ingat sesuatu Sudah ada beberapa orang yang cerita Kalau mereka pernah diganggu pocong Tarno Lanjutnya Mereka terdiam Apalagi Bu Fani Yang mendengarkan dalam posisi takut Jadi tambah takut Bu Fani mendekat perat Ayu Yang saat itu Kebingungan dengan cerita tersebut Beberapa hari kemudian Di kediaman Pramono Malam itu Bu Fani baru saja selesai menyuapai Ayu Dibawanya Ayu ke kamar Agar lekas tidur Tetapi Ayu malah berharian Asik main dengan dunianya Dirasa sudah lelah Ayu pun naik atas seranjang Ia merebakkan anggota tubuhnya Bu Itu apa Tanya Ayu dengan hadap polosnya Yang mana Tanya balik Bu Fani Itu loh Bu Di sebelahku Di sebelah ibu juga Lanjut Ayu Bu Fani melihat sekitar Tak tampak apapun Sambil melihat Ia pun berujar Tak ada apa-apa Namun berbeda dengan yang Ayu lihat Ayu Melihat sosok-sosok itu Berjajar mengeliling ranjang Tempat Ayu dan Bu Fani Merebakkan anggota tubuhnya Sosok genterungu Pocong Kuntilanak Dan beberapa makhluk Dan bentuk Dan rupa yang tautu Ada yang beberapa bagian tubuhnya hancur Dan ada Yang beberapa anggota tubuhnya Itu menyerupai hewan Itulah akhir dari cerita ini Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini Saya mohon maaf Bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!